selamat menikmati oke hari ini kita akan menyampaikan tugas ujian praktek ya, coba perhatikan screen antem sekalian, nah ini terkait dengan present continuous tense ya, yang sudah kita pelajari, namun kali ini ada, apa namanya soalnya, berkaitan dengan menganalisis yang ada antara gambar dan description oke, antara gambar dan description, coba lihat semua ya lihat semua di screen antem sekalian oke, coba baca yang poin D, ini look at the picture and the description rewrite the description to make it correct, apa katanya coba lihat lihat gambar dan deskripsi, apa itu deskripsi apa semua deskripsi itu apa, dengan kata lain gambaran ya gambaran ya tapi Zikra Zikra matikan dulu micnya Zikra kalau apa oke nah lihat gambar dan deskripsi, ini ya ini gambarnya oke ini gambar lalu deskripsi mana di bawahnya nah inilah deskripsi mengenai gambar oke nah kita bacakan dulu ya misalnya disini Steve is reading a newspaper the children Sam and Eric are playing with ball nah dan seterusnya oke apa katanya rewrite the description to make it correct nah tulis ulang deskripsinya untuk membuatnya menjadi benar oke untuk membuatnya benar rewrite the description to make it correct nah intinya deskripsi yang telah diberikan di buku ini di screen Antum ini salah tidak sesuai dengan dengan apa namanya ini oke dengan gambar tidak sesuai dengan gambar tugas Antum adalah menulisnya ulang rewrite the description tulis ulang deskripsinya dan jadikan itu benar paham tulis ulang deskripsinya dan buat itu jadi benar contoh nomor satu sudah diberikan oke nah coba ini dia tugasnya Steve is reading a newspaper benar atau enggak mana Steve-nya ini ya ini Steve ya oke benar enggak dia lagi membaca koran nah tidak benar ya oke nah lalu tulis jawabannya di bawah pertama bantah dulu dia Steve is not reading newspaper bantah dulu ya Steve enggak lagi sedang enggak sedang membaca koran koran iya Steve tidak sedang membaca koran dibantah dulu iya dia membaca buku he's reading a book gitu ya nah begitu juga yang nomor dua tiga empat lima enam dan seterusnya ya ini sampai lapan ini sampai lapan oke ini sampai lapan nah ini yang lain nih antum perhatikan yang sisanya oke sisanya antum perhatikan ya misalnya yang jelas yang jelas ini enggak sesuai dengan yang ada di gambar oke yang jelas tidak sesuai yang digambar tugas antum adalah yang pertama membuatnya jadi benar sesuai dengan gambar ya seperti contoh yang sudah diberikan paham sampai sini ada pertanyaan any questions so far paham gimana iya tiap titik satu nomor oke ini aja tugas praktiknya kan enggak banyak kurang banyak mau tambah lagi mau tambah lagi oke ini aja oke ya jadi ini aja insyaallah mudah ya ustad kasih waktu paling lama besok sebelum maghrib ya tulis sebelum maghrib pokoknya sebelum maghrib lah besok paling lama astagfirullah ha enggak dengar lihat di screen antum dikera enggak lah 1 sampai 8 iya 1 sampai 8 ya sesuai dengan deskripsinya jadi zikrah deskripsi yang disini itu salah semua enggak sesuai dengan gambar masa katanya disini Steve sedang membaca koran padahal dibacanya apa buku yang lain gitu juga jadi tugasan santum pertama pertama membantahnya dulu ya ini bantahannya oke bantahannya lalu yang kedua lalu kedua tuliskan apa yang sedang dilakukannya tapi menggunakan present continuous tense paham ya yang pakai ing-ing itu jangan sampai salah ya jangan sampai salah oke dikera ya oke ada pertanyaan sampai sini kalau enggak ada kita tutup ya cuman itu aja penjelasannya ujian prakteknya cuman itu aja atau mau ditambah lagi biar agak lama nah berarti sepakat ya sepakat nih ya oke kita ketok palu dulu ya coba lihat perhatikan lembar jawaban yang lentum tulis nanti bebas mau ditulis di kertas mana bebas kertas HPS A4 F4 buku tulis buku kotak-kotak terserah yang penting rapi harus tulis tangan pakai ballpoint pulpen enggak boleh pakai pensil enggak boleh pakai clear enggak mau apa aja enggak boleh yang penting pensil warna hitam rapi tulisannya rapi tulisannya diwarnai coret oke ingat ya jangan lupa tulis nama lengkap kelas tanggal hari dan tanggal dan mata pelajaran kalau enggak ada salah satunya kurang nilai nama-nama lengkap jangan nama panggilan misalnya nama lengkapnya nama lengkapnya Afdalul Tikrah panggilannya Afdalul Afdalul misalnya siapa ini Afdalul coret terus bahasa inggris lebih baik insyaallah oke enggak ada mau tulis tanggal bebas mau apa namanya mau bahasa Indonesia mau pakai bahasa inggris enggak ada masalah enggak ada pengaruh yang penting harus disertakan oke paham sampai sini ya ini aja soalnya ya ada pertanyaan lagi oke pas ya biar kita tutup ngumpul paling lama besok sebelum maghrib iya sebelum maghrib jangan pas maghribnya ya sebelum maghrib pokoknya paling lama nanti kan usah bisa ngeliat waktunya disitu misalnya maghrib sekarang kan 18.40 berapa oke kita letak 18.45 nah jadi enggak boleh lebih dari 18.45 kalau lebih dari 18.45 siap-siap boleh enggak ada masalah japri ya japri ya japri ya enggak boleh digrup ya oke oke kita tutup ya sekian dari ustad kita tutup semoga Allah mudahkan subhanakallah wa bihamdika syahadu allah ilaha ilaha anta astaghfirullah wa tubi ilahi assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh soal dikirim melalui via japri oke baik terima kasih Terima kasih. Terima kasih.